Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke jumpa lagi dengan saya ini ya hari ini kita akan jalan-jalan melalui jalur pintas yang menghubungkan antara desa kalititas yang kutas SD yang lama depan SMA 10 menuju ke desa Prapaklor yang nanti tembus menuju ketikaan jalan yang sebelah baratnya balik desa dari desa Prapaklor ke Jalan Guru Kabupaten Kuroce kita sengaja lewat sini jalan-jalan ini ini karena saya pengen melihat teman saya sebelah kiri dengan rumah dari Pak Toyo coba saya Pak Yoto Yoto kemudian karena sering bercanda tangan lah lama nggak ngobrol Hai kemudian kita akan melihat ini sebelahnya rumah dari Mas Heru kebetulan orangnya ada maka Mas Heru itu juga sobat saya Terus kemudian dari sini kita menuju ke perempatan jalan dari perempatan depan oleh Pusat Banah atau Pak Sugeng obatnya ibu saya Oke kemudian kita melaju menuju ke arah barat Oke disini kita depan nanti ada gerunjungan atau gerunungan nah ini kita turun sebelah kanan nanti itu ada rumahnya dari siapa ya temennya aduk saya namanya Seri Sena dikali rapi yang sekarang udah tegur kayaknya ini suasana seperti ini masih banyak sekali Hai pohon dan jepang kiri itu ada rumput kolon jeno yang buat pakan sapi Hai dua tempatan kalau kekiri nanti dia pon nomor polontok manteung manteung bapak last Hai bang selamat Oke kita lanjut lagi Hai ini melewati di Hai karangan cuung yang banyak Hai kelipuan bawahnya disini tapi masih guglinnya terjaga Hai itu jalannya belum selebar ini dulu cuman pas buat motor satu pakai apa-apa ini kita turun lagi ini turun lagi disini ada air seperti kayak mata air yang menuju itu lokali besar yang belum tembus ke gedung-gulung lor ini peraturan ke utaran yang tembus ke hai 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 ya dekatnya SD moilirannya Pak Suriati Pak kepala sekolah di wilayah itu kalau belum hai 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 full dengan wadahnya film Oke terus kita lanjut lagi perjalanan menuju itu rumahnya Pak hai 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 sebelah jauh-jauhnya Pak Sarno ya Hai wajah rumah baru Hai dulu sih rumah sini nih komplek pertigaan sini tuh pernah dengan yang punya yang dimiliki oleh Hai mas patik Hai tadi itu kalau kanan bisa tembus menuju ke balai desa hai 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 Oke depannya ada kalenan ini ada rumah atau pemukiman kemudian Hai terus-terus lanjut depannya ada uh rumah keren banget jugo Hai jodohnya Hai lantai hai 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 yang doang bertatahkan Hai ini ada rumah ini kok rumah seperti rumah kosong Hai kalau nggak salah sih dulu kalau punya Hai mas ade-nagel perajan kok Hai kita lanjut ke arah barat yang menuju ke arah desa ini kita udah mulai masuk saya kira-kira seperti batas karena jalannya tak sedikit berbeda semoga benar, tanpa salah silahkan pilih koreksi oke, kita lanjut lagi bahwa ini ini rumah setelah kita perpijakan kalau kekiri nanti ke beberapa roro yang tergisen ke sana nanti kita bisa jalan aspalam sana juga ada masjid oke, lanjut kita menuju ke arah barat disini depan luar jalan kiri kita melintasi desa bali desa ini bali desa kemudian sebelah baratnya lagi ini ada SD ini berita selamat orang tua seperti itu yang tua eksotis eksotis oke, terus ini jalanannya dulu kanan kiri sudah dirabat di ton tangannya belum sekarang sudah dirabat di ton semuanya ini kalau dikasih fisik kalian bagus banget awet oke, kiranya dari kita cukup sekian semoga video ini bisa sedikit memberikan referensi tentang bagaimana suasana keadaan dari desa protokol dan juga dari desa kristas lewat jalur kintas setelah telatan tinggal lewat gerantahnya paspalan kondisinya seperti ini dan jika yang belum pernah kesini silahkan kebocahkan jalan-jalan disini nanti disini sangat terjaga kalau sekarang ada lingkungan dengan masih memperolehkan buku yang sekian Assalamualaikum warahmatullahi di overgadu jauh ada tradisi yang banyak salah mohon di maafkan oke, kita sampai di jalan-jalan asfalan prapakmor ini seperti ini terima kasih semuanya selamat menikmati